Sampai saat ini, Presiden Jokowi Dodo diketahui belum soan atau bersilaturahmi kekediaman Ketua Umum PDIP Negawatis, Vukarno Putri. Presiden Jokowi, yang sempat mengadakan open house kini, memilih menghabiskan waktu bersama anak dan cucunya. Diketahui, Presiden Jokowi awalnya menghabiskan Lebaran Idul Fitri di Jakarta dengan menggelar open house. Sementara, pada Jumat 12 April 2024, Presiden Jokowi sudah bertolak ke Medan bertemu dengan anak dan cucunya. Selama di Jakarta, Presiden Jokowi sendiri menerima beberapa tamu. Namun dari deretan tamu tersebut, tak hadir sosok Megawati Soekarno Putri. Selain itu, Presiden Jokowi juga tidak bertolak kekediaman Ketum PDIP itu. Dari keterangan tenaga ahli utama staf presiden, Ali Ngabalin, alasan Presiden Jokowi belum soan pada Megawati Soekarno Putri, lantaran belum ada waktu yang tepat. Dua tokoh tersebut, diakui Ngabalin sama-sama punya agenda tersendiri. Ngabalin menegaskan, pada tahun ini, anak dan cucu Presiden Jokowi tidak bertolak ke Jakarta. Sehingga orang nomor satu di Indonesia itu, yang akhirnya bertandang ke Medan. Jokowi pun terganda mendatangi Bobina Sucian, Kahyang Ayo, dan cucu-cucunya di Medan. Pada lebaran-lebaran tahun sebelumnya, Jokowi bersama sang istri, Diriana diketahui kerap bertandang kekediaman sang ketua umum setiap kali lebaran. Hanya saja kali ini, Presiden Jokowi dan Megawati sama-sama menggelar open house dengan agenda terpisah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!